Diperiksa sejak pagi, Cawagup DKI Silviana Murni menjawab pertanyaan penyidik seputar pembangunan Masjid Al-Faus pada 2010. Saat itu, Silvi merupakan wali kota Jakarta Pusat. Silvi menegaskan saat masjid dibangun, ia tengah mengikuti pendidikan di Lemhanas. Usai mengikuti pendidikan, ia mendapatkan tugas baru sebagai asisten pemerintahan DKI Jakarta. Kalau kebijakan pembangunan masjid itu ya sudah sejak dulu. Ya, seingat saya kalau di Jakarta Pusat mulai dari Pak Fauzi Bowo sampai kemudian Pak Fauzi Bowo dan Pak Basuki pun juga memang berharap bahwa di tempat-tempat tertentu ada tempat-tempat peribadatan. Masjid Al-Faus diresmikan pada 30 Januari 2011 oleh Gubernur DKI saat itu, Fauzi Bowo. Pembangunan menggunakan anggaran pendapatan daerah sebesar 27 miliar rupiah. Kemudian bertambah sebesar 5,6 miliar rupiah. Penyelidikan kasus dugaan korupsi masjid Al-Faus dilakukan Bares Krimpolri sejak Desember 2016. Terkait kasus ini, polisi telah periksa 20 saksi termasuk Saifullah yang menjadi wali kota Jakarta Pusat menggantikan Silvi pada 2010.